Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Akhbar. Yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah yang masih memberikan beribu-ribu kenikmatan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa beriktikaf bersama. Ngaji bersama. Insya Allah akan membahas tema lanjutan. Sebagaimana yang sebelumnya telah kita bahas yaitu tentang konsekuensi daripada mahrum dan yang bukan mahrum. Lebih spesifiknya kita akan membahas aurot. Nanti apa itu aurot, batasan aurot seperti apa, perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait aurot seperti apa. Karena nanti aurot itu beda di depan siapa, beda aurotnya. Nah ini maka perlu kita ketahui semuanya. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke jujungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan penuh harap dan semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaah di amal-kiamah nanti. Amin ya Rabbul Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian kita langsung mulai saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu ya. Siapa saja mahrum kita, siapa saja yang bukan mahrum. Yang mana penyebab dari mahrum kemarin ada berapa Pak? Penyebab kemahruman itu ada tiga. Satu, karena nasab. Dua, karena pernikahan. Yang ketiga, karena persusuan. Maka yang namanya mahrum hanya terbatas kepada tiga hal ini saja. Nah yang pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan anak adopsi Pak? Anak adopsi itu mahrum atau bukan? Bisa dimahrumkan atau tidak? Caranya? Disusui. Pertanyaannya Pak, biasanya yang adopsi punya anak atau tidak? Tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, keluar susu atau tidak? Tidak. Padahal kemarin syaratnya apa Pak? Mensusui itu harus apa? Cukup gak kalau cuma, mohon maaf, cuma nempel top tapi gak ada yang masuk? Tidak bisa. Harus ada yang masuk ke perut. Itu pun syaratnya banyak Pak ya. Apa? Harus masuk ke perut sampai kenyang. Kemudian berapa kali Pak minimal? Lima kali. Yang terakhir umur maksimal berapa? 30? Bukan 32. Dua tak? Walaupun. Kan itu. Nah bagaimana dengan adopsi? Maka jika hanya mengadopsi saja, yang mana itu anak orang lain yang kita gak tahu siapa, tidak ada hubungan. Bukan ponakan, bukan cucu gak mungkin ya. Bukan ponakan, bukan mungkin siapa begitu yang mahrum dengan kita. Maka kita katakan yang seperti itu bukanlah mahrum. Tapi mungkin gak untuk dijadikan mahrum melalui jalur persusuan. Sebenernya mungkin. Untuk saat ini mungkin. Dengan syarat. Dengan syarat atau dengan cara. Yaitu sang ibu dikasih obat hormonal yang membuat dia menjadi keluar air asing. Meskipun belum melahirkan, dia bisa keluar. Untuk rekayasa genetika sekarang, rekayasa hormonal sekarang bisa. Sehingga meskipun dia gak hamil, gak punya anak, bisa keluar air susu. Nah dengan air susu yang rekayasa itu pun, jika memang memenuhi syarat-syarat persusuan, maka sang anak adopsi juga bisa menjadi mahrum. Bisa menjadi mahrum. Tapi anak adopsi hasil mahrum, anak adopsi yang sudah dimahrumkan dengan persusuan rekayasa tadi, kira-kira bisa menjadi ahli waris atau tidak? Menjadi ahli waris atau tidak? Kalau ahli waris tidak. Karena antara mahrum dan ahli waris itu tidak sama meskipun banyak yang identik. Anak memang waris, ahli waris. Dan juga mahrum. Sepupu itu bisa menjadi ahli waris padahal bukan mahrum. Nah ini jadi ada mahrum yang menjadi ahli waris, ada ahli waris yang bukan mahrum, ada mahrum yang bukan ahli waris. Jadi ada yang mahrum dan ahli waris, ada yang mahrum tok tapi gak ahli waris, ada yang ahli waris tok tapi bukan mahrum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah batasan aurot antara di depan mahrum dan yang bukan mahrum. Kita akan bahas pertama pengertian daripada aurot itu sendiri. Aurot itu apa? Aurot adalah sesuatu yang harus ditutupi ketika sholat dan yang dilarang untuk dilihat. Ada dua pak. Satu, sesuatu yang harus ditutupi ketika sholat dan yang diharamkan untuk dilihat. Dua, karena pak nanti urusan mahrum, urusan aurot di dalam sholat itu gak peduli ada orang lain ataupun tidak. Gak peduli kita di ruangan terang ataupun gelap. Meskipun kita di ruangan gelap sendirian, mati lampu di kamar pak, tutup rapat, gak ada jendela sama sekali. Terus mau sholat, wajib tutup aurot atau tidak? Panjir. Ada yang melihat atau tidak pak? Gak ada. Ya maka definisinya adalah sesuatu yang wajib ditutupi ketika sholat. Itu ketika sholat berarti. Di luar sholat adalah sesuatu yang harum untuk dilihat. Maka pak, seorang perempuan sebenarnya diperbolehkan untuk keluar rumah, ke pasar, ke stasiun, kemana saja. Tanpa pakai jilbab, pakai celana pendek, atau pakai daster rumahan yang udah bolong-bolong. Itu boleh. Boleh. Dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang melihat. Kenapa? Karena alurah di luar sholat itu kaitannya adalah dengan penglihatan orang lain. Asalkan gak ada yang lihat, ya gak usah ditutupin, gak apa-apa. Betul kan pak? Tapi apa mungkin usah? Nah itu urusan lain. Itu silahkan gitu ya. Cari kalau memang ada kemungkinan itu, ya monggo-monggo saja. Baik. Oke. Kita akan bahas. Pertama adalah adanya perintahkan menundukkan pandangan. Allah memerintahkan kepada kita. Katakanlah kepada orang-orang mu'min laki-laki Untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya Karena hal itu lebih suci baginya Inna allaha khabirun bima yasna'un Allah mahat tahu apa yang dilakukan seseorang. Nah. Jadi ada dua sisi. Ketika kita membahas aurot, maka disitu ada dua perintah. Perintah bagi mata adalah untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Perintah untuk tubuh adalah untuk menutupi hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jadi gak boleh seorang laki-laki menyalahkan. Bukan saya ustad yang mau melihat aurot. Tapi perempuan-perempuan itu yang gak menutup aurot. Gak bisa. Mentang-mentang pergi ke pantai, disitu banyak bule-nya. Bali misalnya. Wah ustad, kalau di Bali ya berarti gak bisa untuk tidak melihat aurot. Nah. Kenapa? Karena perintah menundukkan pandangan itu bagi siapapun. Nah kita diperintahkan menundukkan pandangan. Memang di sisi lain, perempuan-perempuan itu diperintahkan untuk menutupi aurotnya. Tapi kalaupun dia gak menutupi, gak salah dia gak ditutup. Kan kita jadi lihat. Kan gitu. Anda bisa pak. Karena kita juga ada perintah untuk menundukkan. Sang perempuan pun juga tidak boleh menyalahkan laki-laki. Emang dasar laki-lakinya aja yang jelalatan. Gak bisa. Ya perempuan harus menutup diri. Ya gak cuma perempuan, laki-laki pun harus menutup diri pak. Nanti karena laki-laki pun ada batasan aurot. Dan tidak selalu laki-laki itu pelaku dan perempuan itu adalah objek. Tidak selalu. Kadang kalau kita lihat, mohon maaf. Zaman anak-anak kita sekarang ini kan. Kalau melihat K-pop. Kalau K-pop pak. Apa itu? Boy-boy Korea gitu. Wah. Kalau seorang laki-laki nih pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Melihat perempuan yang katakanlah artis yang pakaiannya terbuka dan seterusnya. Ya mungkin tak job. Tapi ya diem aja dia. Santai gitu. Cool. Stay cool. Gak yang gimana-gimana. Kalau perempuan enggak. Perempuan melihat boy-boy Korea keluar. Apalagi dia buka bajunya. Terlihat dadanya. Uh itu histeris pak. Kayak memang kesurupan. Nah berarti perempuan pun wajib menundukkan pandang. Pandangannya. Nah jadi jangan selalu menganggap bahwa perempuan adalah selalu objek dan laki-laki adalah subjek atau pelaku. Nah ini salah. Ini mindset itu harus selalu dibenarkan. Laki-laki juga subjek dan objek. Yang menjadi subjek adalah matanya, objek adalah tubuhnya. Perempuan juga subjek dan objek. Subjek adalah matanya dan tubuhnya adalah objek. Harus dijaga dua-duanya. Kemudian Allah juga berfirman. Allah itu maha mengetahui tentang mata yang berkhianat. Dan apa yang disembunyikan dalam hati. Nah kadang pak kita mungkin gak melihat banget. Tapi ngelirik. Itu Allah tahu pak. Mungkin istri jenengan lagi boncengin istri begitu ya. Mungkin kalau nonton atau melihat perempuan lain depan istri ya mungkin dimarahin pak. Gak berani juga. Cuman kan kadang nyolong-nyolong kan begitu ya. Istri mumpung lagi ngadap kesana kesini. Terus kita nyolong-nyolong. Itu istri gak tahu. Tapi Allah tahu. Oh itu perempuan yang ibu-ibu itu penceng banget. Sama perempuan pun demikian. Jangan mentang-mentang perempuan terus gak bisa. Perempuan mata perempuan itu pun juga perlu dijaga. Nah kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan begini. Mamin muslimin. Tidaklah seorang muslim. Ini termasuk muslimah juga. Yang mana dia melihat kepada perempuan. Awala romqatin. Pada pandangan pertama. Kemudian setelah melihat. Oh astaghfirullah. Dia menundukkan pandangannya. Illa ahdafallahu ta'ala lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi. Kecuali Allah akan berikan kepada dia suatu ibadah yang dia menemukan kelezatan di dalamnya. Jadi pak kalau kita mampu menundukkan pandangan kita terhadap yang haram-haram. Juga buat para ibu-ibu. Maka Allah akan hadiahkan kepada kita kenikmatan dalam beribadah. Maka Alhamdulillah kita sudah sholat pak. Jamaah pula. Tapi pas sholat itu selalu nikmat. Selalu indah. Atau kadang sholat itu cuma ya udah catahnya sholat lagi. Sebenarnya berat tapi mau meninggalkan takut gitu. Cuma gara-gara takut meninggalkan. Bukan karena nikmat ketika sholat. Kalau kita sholat masih gara-gara takut saja. Bukan karena memang sholat itu nikmat buat kita. Maka ada kemungkinan karena mata kita masih jelalatan. Ini pak. Maka kalau kita perlu evaluasi diri ini. Kalau sholat kok masih belum nikmat. Kemungkinan karena mata kita masih belum kita jaga. Kalau mata kita jaga insya Allah akan diberikan oleh Allah. Kenikmatan dalam beribadah. Nah kan gitu pak ya. Ini buat kita semuanya. Bahkan saya sendiri pun juga masih satu hal yang sangat berat. Untuk bisa menikmati dalam ibadah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda kepada Ali bin Abi Talib. Ya Ali, wahai Ali. La tutsbi'in nathrotan nathroh. Kamu jangan ikuti satu pandangan pertama dengan pandangan yang lain. Fa inna lakal ula walaysat lakal akhirah. Karena kamu cuma berhak untuk melihat yang pertama kali. Tetapi setelah pertama kali kamu sudah gak boleh melihat. Artinya kalau gak sengaja melihat kok ada yang mengemaskan misalnya. Maka ya sudah. Itu tidak disengaja. Itu tidak dihukumi. Karena bukan merupakan perbuatan kita. Tapi karena ketidaksengajaan. Tetapi setelah itu langsung tundukkan pandangan. Batasannya sampai apa? Bukan sampai berkedip pak. Ini kadang orang sudah salah arti. Asalkan belum kedip masih boleh. Enggak. Ngelihat langsung sadar bahwa itu haram langsung tundukkan. Mau udah berkedip ataupun tidak. Kalau harus pakai berkedip dulu kan kasihan orang yang Mohon maaf yang sering kedip-kedip gitu kan. Itu baru sedikit saja sudah langsung dosa. Padahal memang dia selalu berkedip-kedip. Nah orang yang tahan untuk tidak berkedip berarti bisa lama menikmati. Ya gak bisa. Bahkan kalau, kan kadang juga kalau menikmati sesuatu yang seperti itu. Orang sampai gak berkedip kan. Berarti halal terus itu. Nah. Jadi harus langsung tundukkan pandangan. Baik. Nah. Barulah setelah itu kita akan bahas tentang batasan awrat. Awrat itu ada dua. Awrat di dalam sholat dan awrat di luar sholat. Yang mana kalau awrat di dalam sholat itu kaitannya dengan ibadah. Harus ditutup apapun yang terjadi. Tetapi kalau di luar sholat itu kaitannya di depan siapa. Dilihat oleh siapa. Awrat di dalam sholat. Perintahnya adalah khudu zinatakum indakun li masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Maksudnya setiap kali indah sholat. Maka wajib menggunakan pakaian. Nah. Batasannya apa? Kalau laki-laki itu antara lutut dan pusat. Kita tahu semua apa? Laki-laki batasan awrat di dalam sholat adalah yang penting menutupi pusat sampai lutut. Yang mana ulama beda pendapat nanti. Apakah lutut dan pusat itu termasuk awrat atau tidak. Kalau pakai madhab syafi'i. Maka lutut dan pusat bukan awrat. Yang awrat adalah antara lutut dan pusat. Sehingga kalau sholat pakai celana jin. Yang sobek pas lututnya. Sah atau tidak sah? Dalam madhab syafi'i sah. Meskipun lututnya terlihat. Karena lutut bukan merupakan awrat. Tapi kalau dalam madhab lain ada yang mengatakan pusat awrat tapi lutut tidak. Ada yang mengatakan lutut awrat tapi pusat tidak. Nah itu. Jadi nanti ada perbedaan pendapat terkait detailnya. Tetapi kalau madhab syafi'i baik pusat ataupun lutut sama-sama bukan awrat. Baik. Sedangkan untuk perempuan maka nanti ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama madhab syafi'i, maliki, dan hambali. Yang awrat dari perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu batinuha wa tawhiruha. Sini. Dua. Ini dan ini. Itu bukanlah awra. Kayaknya itu jumhur ulama. Nah batasan wajah apa? Batasan wajah kalau atas itu mulai dari tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut yang normal. Karena ada beberapa orang yang mohon maaf rambutnya sudah banyak pensiun. Mundur. Nah batasan wajah berarti mana? Ya tetap normalnya dia seperti apa? Ini. Nah rambut yang sini nih. Ini awrat. Tapi kalau ada jambang yang tumbuh di sini. Perempuan kok tumbuh jambang di sini? Maka dia bukan awrat. Nah jadi atas adalah dari tumbuhnya rambut. Bawah adalah rahang. Tulang rahang ini batas terakhir wajah. Maka sesuatu yang dibelakang tulang rahang. Yang antara tulang rahang sampai ke leher. Itu merupakan auron. Sehingga harus ditutup. Nah ini makanya kalau paling bagus itu. Bukena kampung itu. Yang kayak kocong atau yang satu langsung dari ujung sampai ujung. Biasanya ada penutupnya gininya. Nah ini dagunya tertutup. Itu apa? Makanya ibu-ibu kalau mau sholat wajib bercermin. Bukan karena mentel. Bukan. Tetapi untuk memastikan tidak ada rambut yang keluar. Mungkin lah. Itu penting sekali. Wajib hukumnya. Nah itu wajah. Kalau kanan-kiri antar telinga. Nah ini juga terpakai dalam buduk. Maka dagu. Bawah dagu ini pak. Daging setelah tulang rahang sampai ke leher. Itu wajib dibasuh atau tidak pas buduk? Wajib dibasuh atau tidak? Dia wajah atau bukan? Bukan. Kalau bukan berarti wajib dibasuh atau tidak? Tidak. Tetapi buat perempuan wajib ditutup. Oke. Kalau tangan. Nah ini. Pergelangan tangan. Yang dalam ataupun yang luar. Makanya kalau sholat juga penting. Pas ngangkat tangan jangan sampai tinggi-tinggi. Takutnya ini jatuh. Ininya kelihatan. Maka meskipun gak ada orang yang lihat. Tetap batal sholatnya. Karena ini yang merupakan aura. Itu menurut jubur ulama. Tapi menurut Madhab Hanafi. Menurut Madhab Hanafi. Ada satu tambahan lagi. Yaitu kaki. Telapak kaki. Baik yang bawah ataupun yang atas. Madhab Hanafi mengatakan telapak kaki itu bukan merupakan aura. Jadi kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kenapa? Karena ada sebuah ayat yang mengatakan. Dan jangan kalian perlihatkan perbiasaan kalian. Kecuali yang memang nampak saja. Memang yang dibutuhkan atau terbiasa nampak. Apa saja itu? Menurut Madhab Hanafi. Wajah, tangan, dan kaki. Makanya kalau kita lihat pas umroh. Atau mungkin pas haji begitu Pak. Kita melihat orang India, Pakistan, Bangladesh, Turki. Kalau sholat kakinya pada kelihatan. Sah atau tidak? Sah dalam Madhab. Hanafi dalam Madhab kita? Oh tidak sah. Harus tertutup kaki itu. Baik. Nah. Jadi itulah perbedaan pendapat terkain aurot di dalam sholat. Kemudian batasan penutup aurot itu seperti apa? Jika aurot itu kok terlihat dari bawah, maka tidak masalah. Ketika kita sholat, kok terlihat dari bawah aurotnya, maka tidak masalah. Yang wajib kita tutupi adalah dari atas, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Maka kalau seorang, misalnya kita, laki-laki Pak, pakai sarung dan cuma pakai mohon maaf celana dalam saja. Itu kalau dari atas tidak kelihatan aurotnya. Samping, kanan, kiri, depan, belakang tidak kelihatan. Tapi kalau dari bawah Pak, diintip pakai kaca, kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi meskipun demikian enggak masalah. Karena memang yang menjadi patokan hukum adalah atas, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kadang pas kita sujud Pak, kalau pakai sarung itu pahanya suka agak terlihat. Iya kan? Nah, dalam pandangan saya itu tidak masalah karena itu cara melihat supaya aurotnya pahanya itu kelihatan, itu kan harus dari bawah. Kalau kita kok berdiri begini, kelihatan enggak itu pahanya? Enggak kelihatan. Kita melihat kalau kita ikut sujud tapi agak ngintip ke depan. Nah, gitu. Nah, itu baru terlihat. Tapi ngapain sujud kok pakai ngintip-ngintip? Sujud sujud saja. Kemudian, bagaimana jika terbuka aurotnya ketika sholat? Maka kita tahu hukumnya batal Pak, sholatnya. Kecuali, kecuali kita bisa langsung tutup saat itu juga. Misalnya, sholat pakai sarung, anginnya kenceng. Langsung tersingkap itu sarung sampai terlihat aurotnya. Batal atau tidak? Tergantung. Kalau bisa langsung kita tutup aurotnya, langsung kita turunkan sarungnya, maka tidak batal. Tetapi kalau tidak sadar, sehingga dia kemana-mana, terlihat, mohon maaf, yang paling sering itu laki-laki celengan semarnya kelihatan. Jika dia tidak sadar bahwa aurotnya nampak, maka sholat dia batal. Dan kalau dia menjadi imam, sholatnya makmum gimana? Maka wajib makmumnya untuk mufaropoh. Wah, dia imam saya batal sholatnya. Maka saya mufaropoh. Mufaropoh itu apa? Memisahkan diri dari jamaah. Yaudah, berarti saya tidak jamaah lagi sama dia. Saya sholat sendiri. Caranya bagaimana? Ya yang penting niat dalam hati saja. Tidak perlu geser, tidak perlu apa. Niat dalam hati. Dia bukan imam saya, saya sholat sendiri. Atau kalau mau baik, Pak. Misalnya, dia imam depan kita. Pas rukuk, aman. Berdiri, aman. Pas sujud, kelihatan. Karena kita tidak ingin sholat sama imam ini batal, langsung kita tutup. Jadi kita sholat, sujud sambil tutupin. Maka itu sah jika dilakukan secara spontan. Kalau kenal. Kalau enggak kenal. Ya juga silahkan juga. Tapi resiko tanggung sendiri, Pak. Artinya, ini perlu diperhatikan sangat. Kenapa? Karena memang laki-laki itu begitu. Pakaiannya suka agak-agak ketat begitu. Supaya mungkin terlihat six-packs lah atau apa. Padahal buncit-buncit juga. Tapi pakaiannya ketat. Sehingga kalau sujud suka enam-nampak. Nah, jika bisa langsung ditutup, maka sholatnya masih sah. Tapi kalau tidak, maka batal. Dan syarat penutup di dalam sholat itu ada dua. Satu, harus menempel di dalam ketubuh kita. Harus nempel dia, Pak. Ketubuh kita. Nempel. Jadi enggak boleh kok. Cuma saya enggak pakai pakaian. Tetapi saya sholat di dalam kemah. Atau di dalam tenda yang sempit. Sehingga enggak ada satu orang pun yang melihat saya pas saya sholat. Sah atau di dalam? Tidak sah. Harus nempel. Harus kita pakai. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, wajib menutupi warna kulit. Jadi warna kulit harus tertutup, Pak. Enggak boleh pakai yang tipis sehingga rawang atau mungkin yang bening. Nah, kadang pakaian putih itu bermasalah, Pak. Pakaian putih itu bermasalah. Kalau pakai pakaian putih, lebih baik dalamnya pakai dalamnya. Karena kita sering lihat, Pak. Orang, bapak-bapak pakai koko putih, sholat di depan kita. Itu masih nampak itu. Dalamnya itu. Kaos dalamnya itu masih nampak. Toko jaya abadi, misalnya. Itu masih nampak. Atau mungkin pilihlah nomor tiga, misalnya gitu. Itu masih nampak kaos dalamnya. Nah itu, makanya kulit kita pun suka masih terlihat pakai kaos koko putih yang tipis. Makanya kalau pakai koko putih lebih baik, di dobelin lah. Supaya lebih aman. Oke. Itu untuk sholat. Syaratnya cuma dua saja. Nempel ke dalam tubuh dan yang penting menutupi, menghilangkan warna kulit. Udah. Nah. Kalau sholat pakai pakaian ketat bagaimana? Para ulama mengatakan bahwasannya. Jika itu dilakukan oleh laki-laki, maka khilaful laula. Boleh, tetapi ya lebih baik jangan. Tapi sah. Kalau dipakai oleh perempuan, misalnya seorang perempuan sholat pakai celana jin ketat pakai kaos kaki. Kemudian pakai pakaian pohnya atasnya menutupi aurat semuanya, Pak. Tapi pakaiannya jin ketat. Sah atau tidak sah? Pertanyaannya, kulitnya nampak atau tidak? Tidak. Tapi bentuknya nampak atau tidak, Pak? Maka jawabannya adalah tetap sah tapi makruk. Dan ini kriteria atau syarat penutup aurat di dalam sholat. Kalau di luar sholat, selain harus menutupi warna kulit, juga harus mensamarkan bentuk tubuh. Itu untuk aurat di luar sholat. Sehingga kalau sholatnya kok di masjid bareng-bareng, ya harus pakai standar aurat sholat atau aurat di luar sholat, Pak. Aurat di luar sholat. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, di kamar, gak ada orang lain yang melihat, maka mau pakai celana jintok pun sudah sah meskipun hukumnya makruk. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita bahas batasan aurat di luar sholat. Batasan aurat di luar sholat ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Bukan berarti laki-laki gak punya aurat, tetap ada auratnya. Dan nanti jangan dikira semuanya mengatakan dari pusar sampai lutut. Tidak, Pak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi pakai laki-laki kok membuka dadanya, itu sebagian ulama ada yang mengatakan gak boleh. Nah, baik. Pertama, jika di depan laki-laki, seorang laki-laki di depan laki-laki, maka ini hampir sepakat. Yaitu antara lutut sampai pusar. Itu hampir sepakat gitu, Pak. Semua ulama hampir sepakat, aurat laki-laki di hadapan laki-laki antara lutut sampai pusar. Tapi kadang, Pak, kita dulu pas zaman-zaman SMA lah, entah di pondok, entah di mes, entah apa. Bahwa kadang ganti baju di depan teman laki-laki santai saja. Nah, itu. Itu perlu diperhatikan. Ini di depan laki-laki mau yang mahrum, mau yang bukan mahrum, sama semua, Pak. Jadi kita harus waspada juga. Jangan mentang-mentang dia gak bakalan nafsu sama saya. Kemudian dia tidak seperti itu. Karena penutupan aurat tidak cuma sekedar nafsu. Tapi juga untuk menunjukkan identitas juga. Orang yang punya wibawa, itu tidak mungkin membuka auratnya di hadapan orang lain. Karena itu juga termasuk air. Kemudian, jika di depan perempuan, maka apakah dia mahrum atau bukan mahrum? Kalau di depan mahrum, maka auratnya adalah antara lutut sampai pusar. Kalau di depan mahrum. Kalau di luar mahrum, maka menurut jubur ulama memang antara lutut sampai pusar. Menurut jubur ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasannya, Madhab Syafi'i ini, Pak, tidak boleh bagi seorang perempuan melihat seluruh tubuh orang laki-laki yang bukan mahrum. Jadi seluruh tubuh ini merupakan aurat di hadapan perempuan yang bukan mahrum. Bahkan Syekh Nawawi al-Bantani, Pak. Orang Banten. Tahu ya Syekh Nawawi Bantani. Itu mengatakan, jika seorang laki-laki kok ganteng, cakep, maka wajib pakai cadar. Itu Syafi'i, Pak. Tapi insya Allah yang di sini kayaknya tidak ada yang wajib, Pak. Kayaknya tidak ada. Kalau sampai mukanya itu kok bisa menfitnah para perempuan, maka wajib dipakaikan cadar. Dipakai masker kalau sekarang ya, Pak. Itu fitnahnya bukan fitnah karena ganteng. Karena takut mengeluarkan virus saja. Jadi perempuan-perempuan pun melihat idola-idolanya, ini perlu diperhatikan. Ya mungkin yang ibu-ibu di sini enggak, tapi anak-anak kita. Jadi kalau dia punya idola dan seterusnya, itu juga harus dikontrol. Dan nanti Madhab Maliki mengatakan, yang boleh terlihat dari seorang laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahrum adalah kepala, tangan, dan kaki saja. Artinya lutut ke atas enggak boleh, leher ke bawah juga tidak boleh. Dada juga tidak boleh dibuka. Maka meskipun mau punya bulu dada banyak, ataupun enggak, mau buncit ataupun six-pack, tetap harus ditunggu, ditutupi. Kalau dia six-pack, ngundang fitnah perempuan nanti jadi pikirannya kemana-mana, kalau buncit, kasihan yang liat, Pak. Apalagi ada orang lagi makan, kan aduh orang tutup lah. Ini kan sama-sama sama Dorot. Jadi aurot laki-laki di depan, di luar sholat itu dibagi tiga. Di depan laki-laki, di depan perempuan mahrum, dan di depan perempuan yang bukan mahrum. Kemudian yang berikutnya adalah aurot perempuan. Aurot perempuan ini lebih banyak lagi pembagiannya, tergantung di depan siapa. Pertama, aurot seorang perempuan di depan perempuan muslimah, baik yang mahrum ataupun non-mahrom. Maka aurotnya adalah dari pusar sampai lutut. Sama dengan aurot laki-laki. Itu di depan perempuan muslimah. Yang muslimah saja. Yang bukan muslimah nanti beda hukum. Yang kedua, jika di depan perempuan yang kafir dan bukan mahrum. Maksudnya apa? Dia kafir, perempuan itu, dan bukan keluarga. Karena kalau nanti kafir tapi ibu misalnya. Maka hukumnya, aurotnya tetap dari pusar sampai lutut. Tapi kalau teman, di depan teman yang kafir, maka aurotnya berbeda pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan, kecuali muka dan telapak tangan. Sama seperti di depan laki-laki. Jadi pak, kalau anak kita ngekos. Yang mungkin paket hemat. Harus kamar berdua. Kok ngekosnya sama orang kafir? Itu repot pak. Kenapa? Karena dia berarti di dalam kamar pun harus menutupi seluruh tubuhnya. Kecuali muka dan tangan. Itu menurut jumhur ulama. Dalamnya apa? Dalamnya karena firman Allah. Walayubdina zinatahunna. Dan seorang perempuan tidak boleh menampakkan aurot-aurotnya. Kecuali ke beberapa orang yang mahrum-mahrum dan seterusnya. Aunisa ihinna. Atau kepada perempuan-perempuan dari kalangan mereka. Artinya perempuan-perempuan muslimah. Perempuan-perempuan kafirah tidak boleh melihat aurot perempuan muslimah. Kenapa? Ya satu, ya memang ada perintahnya. Yang kedua, karena aurot tidak sekedar masalah syahwat. Tapi aurot juga masalah amanah. Menutupi air. Seorang perempuan kafirah bisa jadi. Dia tidak bersyahwat dengan muslimah. Tetapi ketika dia melihat aurot muslimah tersebut. Kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Ini kan bahaya. Makanya nanti tentang jenazah itu Pak. Jenazah itu. Istri itu paling berhak untuk memandikan suaminya. Suami paling berhak untuk memandikan istrinya. Kenapa? Karena istri dan suami adalah orang yang paling sudah tahu seluruh isinya. Sehingga kalau pememandikan tidak ada sesuatu hal yang baru. Nah. Kalau memang tidak ada suami istri, baru keluarga. Kalau tidak ada, baru orang lain yang sejenis. Dan itu pun opsi terakhir. Kenapa? Karena meskipun sama-sama perempuan. Perempuan memandikan perempuan. Kalau misalnya di situ ada aib. Entah ada tembongnya lah. Entah ada apanya. Itu kadang suka susah mulut ini menjaganya. Jadi ceritakan kepada orang lain dan seterusnya. Itu juga tentang aurot. Jadi tidak sekedar aurot itu bikin nafsu, bikin syahwat. Tidak. Bikin ngeceh, itu juga aurot. Ngeceh itu apa? Bikin merendahkan, ih jelek banget. Nah itu juga salah satu efek daripada melihat. Dan juga ada sebuah riwayat dari Umar bin Khotob. Beliau melarang orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk masuk ke perkemahan muslimah. Jadi memang Jumhur ulama mengatakan aurotnya perempuan dihadapan perempuan kafir roh. Itu sama dengan aurotnya dia dihadapan laki-laki non-mah roh. Itu perlu diperhatikan. Nah tetapi alhamdulillahnya sih ya ini sebagai alternatif terakhir Pak. Kalau kepaksa Madhab Hambali mengatakan antara pusar sampai lutut. Karena ya sama saja dia perempuan-perempuan juga. Tapi ini hanya Madhab Hambali saja. Makanya tetap untuk kehatian anak kita ngekos di luar sana misalnya. Kalaupun harus satu kos berdua misalnya. Maka pilihlah teman yang muslim. Ini bukan masalah toleransi atau apa. Ya justru toleransi itu gak apa-apa. Aturan Islam begini, kamu harus menghormati aturan kami. Kan begitu. Wah masa pilih teman sekamar aja pilih-pilih. Ya ini aturan. Kalau kamu tidak menghargai aturan saya. Maka mana toleransinya? Kan gitu. Toleransi itu menghargai aturan. Jadi memberikan hak kepada kita untuk menggunakan aturan kita. Kita juga memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan aturan mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya. Di hadapan laki-laki non-mahrum. Maka menurut jumhur ulama boleh nampak kecuali muka dan telapak tangan saja. Ini sebagaimana pandangan jumhur ulama dan kita tahu juga kebanyakan umat muslim di Indonesia ini rata-rata menggunakan madhab itu. Jadi yang ditutupin itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan saja. Tetapi menurut madhab Hanafi sebagaimana tadi? Kecuali muka, telapak tangan dan juga kaki. Ini makanya perlu kita mengetahui madhab ini ibu. Mungkin bukan untuk kita amalkan. Untuk kehati-hatian lebih baik ibu-ibu anak-anak kita pakai kaos kaki kalau keluar rumah. Tetapi perlu kita mengetahui madhab ini supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk khusnudan kepada saudara-saudara kita. Karena masih banyak perempuan muslimah sudah berjilbab bagus dan seterusnya. Tapi masih belum pakai kaos kaki. Jangan kita katakan dia belum syari. Ya mungkin kalau masalah kehati-hatian yang pakai kaos kaki lebih hati-hati memang. Tetapi oh dia sudah pakai jilbab. Sudah pakai pakaian syari. Paling tidak menurut madhab Hanafi dia sudah menutup seluruh awel-awelnya. Itu lebih mudah bagi kita khusnudan. Karena kalau kita tahunya semua harus ditutup. Hanya tahu satu madhab saja. Itu susah untuk khusnudan. Wah ini gimana sih istrinya ustad kok begini? Misalnya gitu. Jadi gundel-gundelnya itu banyak. Ngomongin orangnya itu banyak. Tapi kalau tahu madhab lain, mungkin dia pakai Hanafi. Gampang. Selesai. Ada satu madhab lagi yaitu riwayat madhab syafi'i dan riwayat madhab hambali mengatakan seluruh tubuhnya. Maka madhab syafi'i itu sebenarnya muka itu auron juga buat perempuan. Jadi ibu-ibu disini kalau ngaku madhab syafi'i tapi gak pakai cadar itu ya agak kurang syafi'i juga. Tapi ya gak apa-apa. Biasa kita gaduh-gaduh kan gitu ya. Biasa kita gaduh-gaduh. Kalau maliki sana sama maliki dengan Hanafi memang tidak. Bahkan kaki pun tidak. Mungkin kita kebanyakan Hanafi disitu. Tetapi kalau madhab syafi'i sebenarnya pakai cadar. Sehingga mohon. Kita juga perlu madhab ini. Perlu tahu madhab ini. Mungkin bukan untuk kita praktekkan. Tetapi untuk tadi. Supaya hati kita longgar melihat perempuan yang pakai cadar bukan suudon. Karena kadang juga yang satu terlalu suudon kepada yang katakanlah belum terlalu menutup. Kadang juga kita malah suudon kepada orang-orang yang terlalu menutup. Seolah-olah dia salah. Ini orang kok gak kayak gak umum temannya. Dia lagi pakai madhab syafi'i dan hambali. Maka harus dihormati. Nah kadang kita malah suka suudon. Kan kadang gitu ya. Ini cadar nih golongan itu pasti. Kadang gitu. Belum tentu juga. Dia cuma mau istiqomah pakai madhab syafi'i. Gitu saja. Jadi supaya kita itu lebih gampang ruang untuk husnudon. Jangan dikit-dikit. Wah ini pasti golongan itu. Wah ini pasti golongan ini. Pokoknya hati itu ngurusin orang lain mulu. Sibuk. Makanya Pak. Memang benar itu kata para ulama. Orang yang banyak ilmunya itu ngeyelnya dikit. Tapi orang yang dikit ilmunya ngeyelnya banyak. Makanya salah satu tujuan kita. Kita ngaji supaya semakin sedikit ngeyelnya. Ngeyelnya. Itu penting itu Pak. Baik. Itu aurot perempuan dihadapan laki-laki non mahrum. Nah yang terakhir. Aurot perempuan dihadapan mahrumnya. Itu ulama terbagi menjadi tiga. Pertama Mata Hanafi mengatakan aurot perempuan yang harus ditutup dihadapan laki-laki mahrum. Itu adalah seluruh tubuh kecuali anggota tubuh yang boleh atau yang lazim dipakaikan berhiasan. Kepala pakai mahkota. Hanting. Ya wajah tentu ya. Kalum. Berarti leher itu bukan aurot Pak. Di hadapan mahrum ya. Perempuan di hadapan mahrum. Leher bukan. Aurot tangan sampai lengan sini. Karena ada kan gelang yang di sini. Ya kita nonton amling dharma lah. Ada lah di sini kan. Nah itu. Terus kaki ya sampai lutut lah. Di bawah lutut. Itu bukan aurot di hadapan mahrum. Jadi dada. Di bawah dada ini semuanya aurot sampai lutut. Itu menurut Matab Hanasi. Kalau menurut Matab Hanbali dan Maliki adalah seluruh anggota tubuh itu aurot kecuali anggota wudu saja. Berarti cuma kepala, tangan, dan kaki. Yang anggota wudu, yang tidak anggota wudu tetap harus di jaga. Ini kan lebih repot lagi. Di depan mahrum loh ya. Jadi anak-anak kita. Kalau kita melihat. Apa nih misalnya. Lehernya. Apa mungkin dia pakai kemen mandi begitu dan seterusnya. Itu aurot juga. Padahal anak. Kalau dalam Matab Maliki dan Ham. Amat. Tapi kalau Matab Syafi'i mengatakan. Sama seperti aurotnya laki-laki. Yaitu yang aurot cuma antara pusar sampai lutut. Jadi kalau anak kita nyusuin di depan kita. Misalnya istri-istri kita nyusuin di depan bapaknya. Di depan kakaknya. Di depan adiknya. Yang laki-laki. Itu masih boleh dalam Matab Syafi'i. Di depan mertuanya. Seorang perempuan nyusuin di depan mertuanya. Dalam Matab Syafi'i tidak masalah. Kecuali jika ditakutkan timbul fitnah. Karena mertua pak. Bagaimanapun mertua kan baru ketemu kan gede. Ya kan? Ini agak bahaya juga ini. Kalau bapak mungkin aman insya Allah. Ya kalau pun ada kasus 1-2 saja. Tapi kalau mertua. Wah ini boleh juga anak saya nih. Milih istri kan gitu ya. Bisa jadi bahaya. Makanya ya. Ya meskipun menurut Syafi'i itu. Dari pusar sampai lutut. Tapi ya perlu lihat-lihat di depan siapa juga. Secara hukum memang betul. Batasannya itu. Tetapi jika rawan fitnah. Maka lebih baik. Ya hindarilah. Tutup yang memang perlu untuk ditutup. Tapi sebenarnya. Antara mertua dan bapak. Itu sama secara status hukum. Hanya saja kemungkinan fitnahnya. Itu berbeda. Nah itu yang perlu diwas padai. Itu adalah batasan auram. Perempuan dihadapan. mahrumnya. Baik. Jadi dengan ini. Sudah jelas ya. Sudah kita jelaskan semuanya. Batasan auram. Laki-laki dan perempuan. Di luar ataupun di dalam sholat. Baik dihadapan perempuan. Atau orang lain yang non mahrum. Ataupun dihadapan yang mahrum. Atau dihadapan. Apa sih namanya. Yang sejenis. Sejenis muslim. Sejenis kafir. Itu nanti juga sudah ada perbedaannya. Nah pertanyaan terakhir pak. Ada gak aurot kita dihadapan pasangan kita. Ada gak pak? Aurot bapak dihadapan istri. Ada. Aurot istri dihadapan suaminya. Ada atau tidak? Gak ada lausat. Masa ada kan gitu ya. Memang tidak ada. Tapi dimakruhkan untuk melihat kepada sawatai ini. Dua jalan. Boleh melihat. Tetapi hukumnya makruh. Dan para ulama pun. Meskipun kita sendirian di kamar dan seterusnya gak ada yang melihat. Oke. Kita buka. Baju mungkin beligung. Maafkan beligung itu yang ligo. Apa ya. Gak pake baju. Begitu gak pake pakaian karena panas dan seterusnya. Oke gak apa-apa pak. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan. Lebih baik tetap berpakaian. Kenapa? Meskipun tidak ada satupun orang yang melihat. Tetapi Allah melihat. Tapi ustad. Allah mau kita pake pakaian ataupun tidak. Allah kan tetap bisa tau isinya. Biasa gak pak? Kalau kita tutupi memang Allah jadi gak tau isinya. Tau pak. Nah terus. Apa gunanya penutup itu? Gunanya adalah orang yang berpakaian dihadapan Allah lebih beradab dibandingkan orang yang tidak berpakaian dihadapan Allah. Kalau masalah tau, tau sebenarnya. Makanya kalau mohon maaf suami istri berkumpul pun itu sebaiknya di bawah selimut. Bukan kemudian dibuka begitu saja. Meskipun gak ada orang yang melihat juga memang. Tetapi itu etika. Karena Allah ahak Tuhan yustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita malu. Makanya kalau di kampung orang tua kita dulu ngajarinya. Kalaupun mandi tetap pake daleman. Itu etika yang diberikan oleh orang tua kita begitu. Ya sekalian cuci baju sekalian kan nanti basah habis itu cuci kan begitu. Nah itu sebaiknya memang seperti itu. Kenapa? Karena ya kita malu sama Allah. Baik. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bisa difahami. Dan menambah bakal kita di akhirat kelak. Kita meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Dan kemudahan untuk menjalankan seluruh syariatnya. Dan diberikan keistikomahan sampai akhir hayat nanti. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbi. Mungkin cukup itu saja. Bila itu fiku al-hidayah. Wa al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarih Sapa TV